kenapa sih? kenapain kacinya kak? hai, lagi apa ini lagi? lagi berduaan monjok kayak ketangkep gimana? aduh happy banget ya bisa ketemu sama pasangan yang selalu tampil mesra amin, amin, amin akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja nih Tora dan Mbak Miki ini? kalau saya bulan puasa ini tiba-tiba kosong jadi kesibukannya nganterin anak nganterin anak ya, ini contohnya ya nganterin jenaka ya disini? nganterin jenaka kamu? sekarang sama sama ya jadi lagi sering nganterin jenaka buat promo single terbarunya kan jadi ya kemana-mana bareng terus happy gak sih sekarang anak bungsunya yang dulu kita lihat perkembangannya masih dari kecil lucu banget terus sekarang udah release single sendiri padahal umurnya baru 11 tahun iya, alhamdulillah sih ya iya alhamdulillah happy banget sih kalau saya karena emang dari dulu cita-cita bapak ibunya kan emang jadi penyanyi cuman suaranya kan gak kesan-pasan maka dari itu begitu tiba-tiba ada satu di anak-anak kita yang bisa nyanyi langsungnya kita support lah pokoknya kita support terus gitu jadi ceritanya ini adalah cita-cita orang tua yang tertunda terus kebetulan anaknya lahir membawa berkah gitu pas kebetulan dari kecil juga kita udah bisa lihat kalau jenaka emang bisa nyanyi nih anak nih gitu kayaknya emang bakatnya kenyanyi gitu jadi yaudah wah terus sekarang jadi makin nempel terus nih gimana sih tips hubungannya biar makin mesra dan awet terus kita gimana kamu Mami Yong ya santai sih lebih ke santai kalau saya kalau Torah tuh juga orangnya santai gak banyak gak banyak mau gak banyak ngatur gak banyak ini itu gitu jadi kayaknya sabar dan ikhlas kalau saya santai aja gitu jadi yaudah ngejalaninnya ya apa adanya aja gitu gak banyak cincong wow sabar dan ikhlas tapi kalau misalnya dirumah sama gak nih sama jawabannya ada gak kira-kira kebiasaan-kebiasaan ngeselin gitu dari masing-masing kalau ngeselin mah pasti ya saya suka dikagetin lebih ke di isengin sih sebenernya bukan di sekarang kita ada hobi baru gitu yang kita jalanin sama-sama satu keluarga yaitu nonton tiktok jadi kita punya dunia masing-masing kalau udah di rumah dia dimana saya dimana lagi nontonin gitu terus oh nontonnya bukan barengan yang ditonton bareng-bareng tapi masing-masing bukan hp gitu ya neng-neng liat nih biasanya kalau ada yang seru suka kirim-kiriman gitu liat ini nih terus apalagi kalau ada buat kuliner makanan-makanan tuh baru tuh kirim-kiriman gitu wow tapi kalau misalnya Mami Ken ini kan keliatannya agak kalem gitu-gitu ya ada gak kebiasaan-kebiasaan kesini wow gimana tuh bagaimana sih gimana kebiasaan Mbak Miki ini saya kebiasaan aku apa ngapain aku aku ngapain ya kalau diokal sekarang bulan puasa bangun siang iya bener ntar bangun-bangun udah mau sekarang kebiasaan baru kita tuh tidur setelah jam 5 bangun pas jam 5 jadi tidurnya jadi tidurnya setelah sahur terus bangunnya siang gitu karena kan emang gak ngapa-ngapain juga lagi iya karena sama-sama tau nganggur kali ya lagi gak kerja kan jadi udah santai gitu badan langsung auto rest kayak gitu nah tapi kan Tora sama Miki ini sama-sama aktif di dunia hiburan terus gimana nih parentingnya dibantukah ada yang ngebantu dulu waktu masih anak-anak masih kecil apalagi sekarang ada 5 bidadari di rumah gitu ya parentingnya gimana sih? parentingnya sih sebenernya gak ada tips khusus atau gak ada cara yang khusus gitu pokoknya sih sebenernya kita lebih ngejalaninnya apa adanya aja gitu bukan tipe orang tua yang galak bukan tipe orang tua yang banyak aturan yang gak boleh ini gak boleh itu jadi semuanya berjalan yaudah berjalan mengalir aja sih gitu nah ngobrolin masalah anak ini juga ya katanya kemarin ada nih yang sempet video yang beredar katanya gak pernah marahin anaknya malahan ini minta ART buat negur anaknya itu gimana ceritanya sih kok jadi kebalik gitu bercanda cuman maksudnya emang kita tipenya bukan tipe yang marah-marah gitu jadi kalo misalnya pun ada yang kita gak suka kita lebih ke ngasih tau jadi maksudnya marah itu kan bukan solusi gitu kan jadi percuma juga jadi gak ada gunanya jadi mendingan ya dibicarakan, diobrolin, dicari solusinya jadi ya lebih ke gitu sama anak-anak lebih gitu sekarang gimana ngelihat perkembangan anak-anak apalagi yang udah gede-gede udah mulai bisa memilih jalan hidupnya masing-masing ya iya udah ada kesibukan masing-masing waduh nungg-nunggahan 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 nunggah anak-anak semua udah mulai gede on track semua juga walaupun bapak ibunya gak pinter-pinter amat cuman anak-anaknya alhamdulillah pinter-pinter semua itu bener-bener apa ya gak nyangka gitu alhamdulillah banget sih alhamdulillah udah dispil ya sekarang udah mau mantu ini ditunggu aja tanggalnya ya belum ada laporan tapi pasti gak lama lagi lah insya Allah nah berhubung nih anak-anaknya perempuan semua cantik-cantik semua ini ada gak sih kriteria buat cowok-cowok yang mau deketin anaknya dulu kan biasanya yang rebet bapaknya gitu ya ini harus punya kriteria kayak gimana nih anakku harus sama cowok yang gimana nih gitu kalau itu gak ada tuh jadi kita semuanya serahkan ke anak masing-masing gitu jadi gak ada keharusan harus cari cowok yang begini harus cari cowok yang begitu semua terserah anak-anaknya nyaman-nyaman yang mana suka nyaman yang kayak apa gitu jadi gak pernah ada aturan yang harus gimana-gimana gitu jadi anak-anak juga alhamdulillahnya setiap punya pacar setiap punya yang deket itu selalu ngomong selalu ngenalin gitu jadi gak pernah ada yang backstreet-backstreet gak ketahuan gitu jadi pokoknya semua komunikasi lah tapi gak galak ya kalau penasaran ya Tora saya sih gak pernah marah pokoknya Tora tuh orangnya santai banget saya kali marah tuh di mobil di mobil karena kan jalan Jakarta kan macet banget kan saya marah-marah sama orang di belakang saya dikasih jari tengah saya kasih jari tengah saya terak-terak begitu buka kaca gak taunya tante saya habis itu saya janji udah saya gak mau marah-marah lagi udah cukup ya marah-marahnya ya santai lah kalau Tora mah nah tapi kalau misalnya ini proyek-proyek yang lagi dikerjain sama Tora dan Mika ini ada gak sih yang di tahun ini yang kalau Bap sih saya film ada ada film lagi ada dua atau tiga yang belum keluar dua atau tiga yang belum keluar jadi mungkin abis bulan puasa ini akan sibuk dengan promo-promo film terus ya ada dua atau tiga lah saya lupa terus kalau film yang sinetron atau apa yang berjalan belum ada sih web series web series web series banyak yang baru keluar banyak cuman belum ada yang manggil lagi kalau aku lagi belum kerja karena kemarin kan baru aja bungkus sinetronnya setelah enam tahun tuh betul jadi ya sekarang ya lagi emang disuruhnya buat jagain sejenaka dulu ya mungkin insya Allah dalam waktu dekat nanti belum tau kapan ya pasti bakal syuting lagi sih tapi untuk sekarang masih konsentrasi kejenaka dulu aja iya apalagi tadi katanya jenaka bakal ada kejutan baru lagi ya tahun ini ya iya dia mau bikin tato kalau gak salah ya bukan waduh kejutannya iya dia mini album ya mini album insya Allah abis ini nanti selesai ke mini album insya Allah keren banget ya jenaka baru 11 tahun ya udah mudahan lagu-lagunya jenaka bisa diterima di semua kalangan gitu iya apalagi ini lagunya jenaka tuh bener-bener merepresentasikan anak-anak yang baru beranjak dewasa gitu jadi pas banget lagunya peace-peace-peace gitu kan iya juga generasi jenaka ntar lebih damai lah Indonesia kalau kita lihat kan sekarang emang di berita-berita di sosial media bolak-balik orang berantem orang ketipu orang ini orang itu gitu mudah-mudahan di generasinya jenaka ya bukan cuman generasi jenaka sih mungkin kita semua bisa merasakan sebenernya lagunya jenaka ini kan juga kayaknya lebih sebenernya secara lirik lebih general ya gak terlalu anak-anak banget secara kalau dilihat dari arti liriknya juga emang umum gitu emang semua pasti berkeinginan yang sama gitu peace iya bukan cuman remaja-remaja aja tapi juga semuanya pokoknya karena pengen berdamai gitu ya tadi katanya jenaka iya betul waduh waduh nah terakhir nih di tahun 2023 ada gak sih wishlist dari Tora ataupun Mbak Mika yang pengen dicapai di tahun ini? wishlist yang pengen dicapai tahun ini apa ya? kalau saya pengen istri saya makin sayang sama saya waduh itu maksudnya ditanya gak bisa ditanya ya? apa ya wishlistnya? gak gak ada sih maksudnya kita jalani akhir saya kalau cium-cium gak marah hahaha berisik hahaha wishlistnya pokoknya ya jalanin aja lah pokoknya yang ada di depan mata kita jalanin sebaik mungkin gitu aja sih jalanin sebaik mungkin 2023 semoga tahun ini lancar banyak bawa berkah juga ya amin pokoknya rejeki lancar semuanya kerjaan lancar pokoknya lancar-lancar semuanya wow seru banget nih melihat kedua couple ini ya thank you ya terima kasih terima kasih semoga sukses terus amin amin dan cepet-cepet mantu ya amin amin see you bye 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 Terima kasih.